Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Tawaran dari Chomo begitu menggoda pria yang kini sudah berusia 48 tahun itu. Francesco Totti mengatakan dua kali pekan lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk keluar dari masa pensiunnya dan mengakui telah menerima panggilan dari klub-klub seri A, Klaim La Repubblica. Chomo yang dilatih Cesce Fabregas adalah salah satu tim yang menghubungi Totti, menawarinya untuk bergabung dengan klub tersebut hingga akhir musim. Sebelum ini klub promosi seri A milik orang Indonesia itu memang sudah terlihat getol mengumpulkan pemain-pemain veteran. Chomo sempat mendatangkan Rafael Farane. Mereka saat ini juga masih memiliki Pepe Rena, Sergi Roberto, dan Alberto Moreno di dalam skuadnya. Bukan hanya soal kualitas teknik, Chomo memakai pemain-pemain veteran ini sebagai alat pemasaran. Baru kembali ke seri A, Ilariani butuh eksposur yang besar. Apalagi, grup Jarum sebagai pemilik juga memakai Chomo untuk mempromosikan potensi wisata wilayah tempat klub tersebut berlokasi. Totti akan memenuhi profil pemain yang dibutuhkan Chomo. Selain prestasi di level klub, Totti juga memberikan kontribusi penting bagi timnas Italia. Ia memulai debutnya bersama timnas Italia pada 10 Oktober 1998. Totti tercatat tampil sebanyak 58 kali dan mencetak 9 gol. Puncak karir internasionalnya pada Piala Dunia 2006 di Jerman. Totti membantu Italia meraih gelar juara dunia untuk keempat kalinya dalam sejarah. Totti juga membawa Italia meraih posisi runner-up di Piala Eropa 2000. Mereka kalah dari Perancis di babak final melalui gol emas.